Intro Sebagai negara dengan kekuatan militer nomor 2 di dunia membuat Rusia suka tidak suka mau tidak mau harus memiliki ribuan alutsista yang patent untuk melindungi negaranya dan juga memperluas pengaruh daripada negara tersebut di luar negeri Negeri beruang merah sendiri saat ini terkenal akan rudal rudal nuklirnya yang dapat menghancurkan sasaran dengan daya ledak dan kolateral damage yang besar dan luas Ini tentu menjadi ancaman tersendiri bagi negara dengan kekuatan militer nomor 1 di dunia siapa lagi kalau bukan negeri Bapak Biden Rudal nuklir hipersonik Rusia sendiri memang saat ini memiliki mobilisasi yang sangat tinggi dimana rudal dan misil tersebut dapat diluncurkan melalui berbagai media alutsista baik dari darat, laut, maupun lewat udara melalui jet tempur Nah, salah satu alutsista yang dapat memobilisasi serta meluncurkan misil dengan mudah adalah kapal perang permukaan Admiral Grigorovitch Kapal fregator Rusia ini didapuk sebagai kapal perang tercanggih beruang merah karena kapal ini dilengkapi dengan sonar, radar, dan persenjataan yang sangat mematikan cuman ya karena ini produk Rusia ya kan makanya gak bakalan diakui sebagai fregator baik di dunia sama pihak barat selain didapuk sebagai kapal perang tercanggih angkatan laut Rusia kapal ini juga sebenarnya masih kapal yang tergolong baru yakni, usia paling muda dari kapal tersebut adalah 5 tahun pakai mulai ditandatangani kontrak pengadaannya pada rentang tahun 2010 hingga 2011 lalu kapal ini selesai dibuat di tahun 2015 dan resmi masuk ke dinasan angkatan laut Rusia pada tahun 2016 inilah contoh kalau negara punya duit yang banyak bikin kapal perang gak banyak omong 5 tahun selesai kalau kita gimana? sudah hampir 4 tahun rencananya tapi mana Iver? bau-bau orang buat ngelas besi Iver aja gak ada ya kan? kembali ke topik kapal ini punya panjang 124,8 meter diawaki oleh 200 orang kapal ini dapat berlayar selama 30 hari non-stop dibekali mesin gas turbin pada kapal ini yang membuat kecepatan kapal ini dapat melesat hingga 30 knot kapal dengan bobot 4000 ton ini dilengkapi persenjataan berupa 8 rudal jelajah dalam sistem peluncur 2x4 Vertical Launch System atau VLS 24 rudal pertahanan udara yang diluncurkan dengan sistem VLS juga sebagai kenan reaksi cepat kapal ini menggunakan close in weapon system atau CIWS 2 AK630 dan naval gun arsenal kaliber 100mm ada juga rudal panggul igla-S atau verba 2 tabung torpedo dan 1 peluncur roket RBU-6000 nah ada 3 jenis rudal yang dapat diluncurkan dari kapal perang ini yakni rudal kaliber ornyx dan rudal sirkon yang semuanya memiliki daya ledak yang sangat besar kabar terbarunya saat ini kapal Admiral Grigorović sedang berada di Pakistan untuk melaksanakan latihan militer bersama yang juga diikuti oleh negara besar dan adidaya di dunia seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara NATO lainnya Indonesia sendiri juga mengirim kontingen dalam latihan tersebut yakni dengan mengirimkan kapal multi-roll light frigate atau MLRF KRI Bung Tomo 357 nah bagaimana menurut kalian? sampaikan pendapat kalian di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati